...perusahaan, atau yang mungkin dikenal dengan pendor, itu menawarkan sebuah peralatan, mungkin wujudnya seperti ruteb atau hub, sederhana, itu yang bisa digunakan untuk komunikasi VPN. Kira-kira harga yang ditawarkan tahu enggak berapa? Saya bisa menanya, itu kan sama itu, ngobrol di belakang, berapa sih Pak harganya, Pak? Saya bilang, oh murah kan, cuman berapa puluh ribu saja kok, dolar, ya, jadi sekian ratus juta, ya Pak, itu berapa puluh dolar, gitu aja, segitu aja kok, tapi mohon maaf Pak, beli minimal lima, ya, bayangkan itu duit-duit teman-teman semua, duit bajar, duit itu, mau digunakan untuk itu. Setelah dilihat, mereka kan presentasi itu, menawarkan produknya, setelah dilihat, fungsinya itu apa sih, gitu kan, ya mereka hanya membuat sebuah VPN, mau menggunakan metode apa, Kita tinggal mencari suatu pengamanan yang cocok, kita setting sendiri, kita menu sendiri, sedemikian sehingga kita mudah menggunakannya. Sesuatu metode tentu kita mau mudah, mau enak menggunakannya tentu tergantung, seperti halnya mungkin teman-teman, enakan mana menggunakan program Java, atau program metrek, kalian disini gak belajar metrek, ya, atau bikin PHP, enakan mana, PHP sama aja, Pak, PHP, sama, ada yang bilang sama, ada yang bilang enggak, tergantung, kita untuk apa menggunakannya, gitu kan, sama juga ini, Nah, itu sebenarnya cuma mana, kasus mana yang akan kita gunakan, menggunakan, dia hanya menyediakan,